TONGKOL Tongkol merupakan salah satu jenis ikan tangkapan yang penting bagi nelayan. Ikan ini merupakan salah satu ikan konsumsi yang memiliki harga ekonomis tinggi. Tongkol adalah gulongan ikan tuna kecil dengan ciri badan memanjang, tidak memiliki sising dengan tektur sirip punggung keras. Ikan ini mempunyai ukuran tubuh cukup besar, kulit berwarna abu-abu, dan berdaging tebal berwarna merah tua. Tongkol termasuk jenis ikan pelagis atau ikan yang hidup dekat permukaan perairan. Ikan ini juga sering dijuluki sebagai ikan perenang cepat dengan daerah sebaran meliputi seluruh daerah lapisan pantai Indonesia dan Indonesia Pasifik. Ikan tongkol bersifat epipelagis dan neritip menjelajahi perairan terbuka bersuhu 18 derajat sampai 29 derajat Celcius. Sebagai manatuna yang lain, jenis ini acap mengerombol dalam campuran berbagai jenis ikan dengan ukuran tubuh yang sama. Dalam kumpulan yang terdiri dari 100 hingga lebih dari 5.000 ekor ikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikan tongkol tidak memilih-milih mangsa. Makanannya terdiri dari udang, tumi-tumi dan soton, serta aneka jenis ikan. Terima kasih telah menonton! Ikan tongkol umumnya ditangkap bercampur dengan jenis lain. Alat tangkap yang digunakan terutama adalah jaring insan dan juga pancing tonda. Kadang-kadang ikan ini didapat pula lewat pengoperasian kukat pantai atau pancing rawai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!